Halo, kali ini kita melanjutkan terjemahan dari 11, lewi 11 ayat 18 atau wajikra ya kemarin sudah sebagian tentang burung-burung, nah sekarang ternyata masih ada lagi jenis burung yang muncul gitu di ayat 18 kemudian di ayat 19 ada jenis-jenis burung yang dilarang untuk dimakan dalam aturan sine kalau yang ayat 20 itu serangga jadi kita pisah saja baik kita mulai yang ayat 18, ini sudah tadi saya terjemahkan, nah sekarang saya coba sampaikan dari bahasa aslinya ya baik, yang pertama kita lihat disini ayat 18 nah ini, wet hatin semet, ini diterjemahkan wet owl owl ini burung hantu ya, wet itu putih, jadi dia di kamus bebelatnya itu burung hantu putih di apa, perhaps owl gitu ya tapi kalau kita lihat di perbandingan terjemahan jewish nah itu agak beda, jadi di ayat 18 ini dia menerjemahkan agak beda gitu dia menerjemahkannya malah bad, kelawar ya starlink dan demakby kat dulu untuk kompis jadi di ayat 18 dia bukan owl ya burung hantu putih gitu, tapi malah apa namanya malah ini, kelawar nih kalau kita lihat ini tahap siran rahasia jadi ini kan tin set setet ya, nah tin setet ini itu carp sorris in old france sauver sorris in modern france ini perancis menyerupai it resemble a mouse and flies about at night jadi seperti apa namanya tikus dan dia terbang pada malam hari nah jadi tin set ini mention among the creeping animal verse 30 resemble this one in sofa as it has no eyes tidak punya mata the one is called taube in old france taube in modern france mole in english nah ini tafsiran rahasia gitu tapi dalam para penafsir kristen itu agak beda ya jadi memang akan ada pergumulan gitu ya kita akan ada kemana nah tapi masalahnya di di kalimat selanjutnya itu ada kata ini sorry bukan di kalimat di ayat 8 ayat 19 itu ada kelawar gitu ini jadi ada kelawar kalau di Jewishnya itu tanda tanya gitu di Jewishnya dia tidak yakin tetapi dia juga tanda tanya kelawar nah ini menyulitkan gitu berarti kalau kelawarnya ada dua gitu di ayat 19 dan ayat 18 nah bukannya penafsiran terjemahan Jewish yang ayat 18 ini jadi menyulitkan karena dia sendiri mengulangi kelawar di sini kata bubat ini walaupun tanda tanya jadi yang Atalep ini dia menerjemahkan apakah ini kelawar juga gitu dan celakanya ini tidak ada gitu tidak ada tafsirnya disini di di apa namanya di komentari rahasia tidak ada itu Atalepnya makanya ini setelah menemui kesulitan seperti ini saya memutuskan ikut yang Kristen saja kalau gitu betul-betul saja jadi yang 18 awal yang tin semed ini ya burung hantu saja untuk melengkapi yang jadi itu melengkapi ayat sebelumnya di ayat 17 jadi ada burung ol kecil burung nelayan burung hantu nelayan kemudian burung hantu peki ya skrits itu memekik nah ini ada burung hantu putih itu kalau bentuknya ya ada aku tadi lihat burung hantu putih itu ada jadi ada gitu di spesies kita ada jadi harusnya ya tidak masalah dengan burung hantu putih makanya disini saya menuliskan burung hantu putih disini kemudian yang kedua itu burung undan tutup dulu ininya yang 18 selain white old itu cedow 6 6 8 9 3 kita bisa buka haat per 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 pelikan nah pelikan ini dalam bahasa Indonesia burung undan ada juga yang menyebut pelikan pakai k ya nulisnya tapi kalau kita lihat burung undan itu ya bisa diterjemahkan belikan nah pelikan seperti ini terus kita lihat burung undan tadi ketemu ini ya undan itu ya pelikan nama lainnya ya nah ini apalagi bukan pelikan dinama ilmiahnya pelekanus nah pelikan disini burung undan itu ya pelikan atau jadi kalau misalnya di apa namanya cek kejek do ini ya pelikan kalau misalnya kita cari cek do di berjeman apa coba gagak beda lagi gitu ya tapi itu tafsir ya itu tafsir jadi beda dengan kamus itu tafsir penerjemahnya yang ingilis maksudnya ingilis kristen nah kalau di kamus dia perahalikan jadi prioritas saya di nomor satu adalah kamus strong dia apa namanya menekankan ke memilih apa walaupun menggunakan kata perhaps kemungkinannya adalah belikan saya memilih prioritas pilihan pertama adalah kamus strong jadi makanya saya menuliskan disini burung undan karena itu sesuai dengan disini belikan ini oke ya itu yang kedua kemudian yang ketiga kalau kita lihat disini ada burung pemakan bangkai itu di bahasa aslinya ini rakam ini 7360 carrion vulture vulture ini ya pemangsa carrion itu kayak bangkai burung pemangsa bangkai rakam nah carrion vulture kalau diterjemahkan ya pemangsa bangkai pemakan bangkai atau pemangsa bangkai pemakan bangkai jadi burung pemakan bangkai itu rakam tadi seperti ini kalau di ini jenerik ya maksudnya spesies yang disebut rakam ini nanti kalau di kita mungkin juga yang kemarin saya bahas elang berjangkut itu juga pemakan bangkai pentingnya juga seperti itu karyan vulture pemakan bangkai tapi ya itu spesifik maksudnya kalau yang kemarin itu kan elang lebih jelas jenis-jenisnya kalau yang ini bisa apapun burung yang memakan bangkai jadi spesiesnya apa mereknya apa bisa banyak ragam kemudian kita masuk ayat 18 burung bangkau kita lihat 19 burung bangkau ini stok 26 24 kita lihat ini khasidah stok stok itu apa ya burung ini bangkau nah jadi stok itu bangkau kalau dibentuk apa namanya ya pasti sama ini juga bangkau gambar gambarnya seperti itu ya burung bangkau itu ya di khasidah itu bangkau dari terjemahan inggris sendiri tidak banyak variasi stok semua tidak ada kesulitan untuk menerimanya sebagai burung bangkau kemudian heron haanabah ini ya apakah ini anabah ini apa dia di kamu cuman ceremoniali unclean birth dia tidak menyebut spesifik jelas dia hanya bilang burung yang tidak clean tidak tidak tahor gitu ya tidak tahir kalau kita lihat apa namanya beberapa penafsir itu dia menggunakan kata ranggung anak pah ini ya kalau misalnya dari heron ya maksudnya para penafsir seperti ini dia menerjemahkan tiga penafsir itu heron semua di dua ayat anak pahsir marah kalau kita cek gamus apakah heron bangkau nah tetapi harusnya beda ya secara pesis bukan bangkau tentunya beda ada ada variasi variasi bangkau gitu kata tidak ditemukan jadi ada kemarin saya coba riset ranggung gitu burung nah ini burung ranggung nah ini burung ranggung ini ewan air ya mungkin sebangsa bangkau juga tapi agak beda kalau kita lihat agak nah ini kalau bangkau kan seperti ini ini beda nah jadi saya menafsir ini variasi dari burung bangkau juga oh ini ya ini aja burung bangkau semacam burung bangkau yang agak jinak dalam bahasa berani oh ini Kristen nah ada imamat 11 19 nah jadi mayoritas penerjemah hitung setuju turburung ranggung oke makanya yang di ini saya coba ambil ya ranggung saja kalau bangkau itu banyak putih ini gambar bangkau seringnya begini kalau ranggung ini agak beda warnanya penempatan jadi beda warna itu beda spesies oke gitu saja untuk burung ini ya kedua burung bangkau burung ranggung tadi spesies nah kemudian yang ketiga burung meragai di ayat 19 bagus bagus dulu apa meragai nah ternyata di hubo ini hubo ini semacam burung semacam burung burung dia enggak 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 burung di kampus enggak ini tapi kalau kita lihat kemarin saya coba reset gitu kita cari di kampus ini yang 1744 nanti muncul itu apa hopo ini nah hopo itu colorful bird di di apa namanya seperti ini burung burung darat ini hubo tunggal hudut ada yang bilang hudut hubo atau hudut oke nah hubo ini di dunia siapa kemarin saya cari itu kita sisihkan dulu kita merang 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 meragai nah burung ramai ini ternyata jadi antara istilah hudut hupo 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 dan burung meragai itu sama gambarnya sama meragai meragai itu hupo bentuknya sama nah jadi dokipat terhap hupo ini kalau diterjemahkan meragai ya cocok banyak yang inggris dari nulisnya hupo juga seperti ini nas int ini juga nas 2x yang beda kjv labu ini bisa juga dijar labu ini itu apa itu jenis burung beda lagi jadi penafsirannya seperti itu nah ikut yang mana jadi karena acuannya kamus kita ikut hupo saja walaupun dia bilang perhaps kemungkinannya hupo ya sudah tidak apa-apa jadi memang nomor satu dari kamus strong jadi ini saya tulis burung meragai yang ikuti hupo tadi kemudian tadi yang muncul saya beres kelawar karena disini itu atal lab ini ya gimana memang nulisnya begitu jadi kalau yang depan kelawar jadi susah update jadi semua terjemahan update semua dari beberapa ayat kalau di Jewish dia tanda tanya ya atal lab itu ditanda tanya bad tapi ya sudah kita ambil aja bad yakin yang bad atas ini bukan bad tapi hantu apa burung hantu putih tadi oke seperti itu itu merasa cukup sudah dua ayat kita menyelesaikan jenis-jenis burung untuk melengkapi yang kemarin kemarin agak panjang videonya tapi yang ini saya percepat seperti itu jadi ada burung-burung yang tidak boleh dimakan kalau jadi di kitab di kitab waikra atau imamat dalam terjemahan mayoritas di Indonesia nyebutnya ya itu memang enggak enggak ada alasan kenapa dilarang dimakan tapi saya menafsirnya sebagai alasan kesehatan di ewan-ewan ini disebut tamai kejijikan dan seterusnya itu karena tidak sehat itu saja jadi memang tidak sehat dimakan ada elang elang berjangkut elang buteo burung layang-layang alap-alap gagak terus unta burung unta dua kali disebut betina jantan burung jamar elang alap jambul ini masih kayak ayak-ayak elang juga ya burung antu kecil burung antu nelayan burung antu peki burung antu putih burung undan burung pemakan bangkai burung bangop burung ranggung burung meragai dan akhirnya kelelawar jadi orang makan kelelawar itu tidak sesuai hukum sinai atau hukum torah demikian penerjemahan dari jenis-jenis burung yang boleh dimakan dan sorry jenis-jenis burung yang tidak boleh dimakan rata-rata dan usul pemangsanya semoga bisa memberkati dan menjadi periksa menjadi perhatian Tuhan yang hidup bersama kita amin selamat menikmati